Usai melakukan penanaman mangrove di Tanah Tidung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melihat langsung pelaksanaan program vaksinasi door-to-door di Keluarahan Karanger Joko Tatargan pada selasa 19 Oktober. Pelaksanaan vaksinasi ini disambut meriah oleh warga yang dirangkai dengan tarian khas suku daya dan pajangan hasil perikanan serta olahan kuliner UMKM lokal. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa program vaksinasi door-to-door ini dilakukan secara jemput bola dan dikoordinasikan langsung oleh Badan Intelijenegara atau BIN. Sehingga dalam hal ini, tim vaksinator langsung berkunjung dari rumah ke rumah untuk memberikan layanan vaksin dengan tujuan memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin COVID-19. Dalam kegiatan vaksin tersebut, jumlah peserta mencapai 70 ribu orang yang terdiri dari door-to-door 30 ribu masyarakat serta 40 ribu pelajar tingkat SMP, SMA, dan Santri di sembilan provinsi. Door-to-door yang dilaksanakan secara jemput bola yang dikoordinasi oleh BIN. Jadi, petugas vaksin, vaksinator datang dari rumah-rumah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin yang secepat-cepatnya. Ini untuk mempercepat capaian vaksinasi jalan nasional karena kita berharap kita targetkan di akhir tahun nanti lebih dari 70 persen penduduk kita telah di vaksinasi. Hari ini, peserta vaksinasi sebanyak 70 ribu. 30 ribu masyarakat yang dilakukan dengan door-to-door dan 40 ribu pelajar SMP, SMA, SMP, dan para Santri. Sementara itu, Ketua RT3 Kelurahan Karen Rejo barukah mengatakan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo yang telah berkunjung ke RT-nya dan memberi dukungan vaksinasi. Ia berterima kasih, sebab hingga kini capaian angka vaksinasi di Karen Rejo telah mencapai angka 45 persen. Dengan adanya program door-to-door ini, ia menargetkan agar pelaksanaan vaksinasi bagi warga dapat mencapai 100 persen. Yedidah Pak Kondo melaporkan